Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya menghadiri FGD atau Forum Groups Discussion yang diselenggarakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Nah disini memang saya itu salah satu peserta FGD membahas apa? Membahas tentang bagaimana KPAI akan melakukan pengawasan pilkada yang ramah anak. Nah seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulinera. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah jadi saya berangkat dari kantor, jadi saya absen dulu tuh di kantor wali kota Jakarta Utara. Setelah itu saya nyetir menuju ke sana ke namanya Hotel Raptop di Jalan Pecenongan Jakarta Pusat. Ternyata hari itu tuh banyak demo ya, sehingga memang jalur tuh banyak ditutup, sehingga ada jalur-jalur alternatif. Jadi saya cukup lama menempuh perjalanan. Nah setiba di Hotel Raptop, tidak lamalah kira-kira hitungan menit saya tiba, ternyata acara segera dimulai. Dibuka dulu ya oleh salah satu komisioner namanya Ibu Silvana dan saat itu dibuka dulu, yang penting acaranya dibuka karena salah satu narasumber itu harus mengejar pesawat pukul jam 12. Jadi dia akan berbicara lebih dahulu. Nah maka narasumber yang pertama itu dipanggilnya Bung Su gitu. Jadi Bung itu panggilan Su itu namanya gitu, jadi Bung Su ya. Itu berbicara tentang perlindungan anak, hak-hak anak, terutama terkait dengan partisipasi anak dalam bidang politik. Itu cukup menarik ya, karena beliau itu memaparkan gitu ya, bahwa hak-hak anak itu tiba-tiba tuh di dalam undang-undang perlindungan anak itu berbicara pokoknya anak tiba-tiba dihindarkan dari berbagai bentuk eksploitasi. Tapi tidak berbicara bentuk-bentuk partisipasi anak. Perlindungan anak misalnya terkait dengan demo, ya aksi demo dan lain-lain. Bagaimana anak seharusnya dilindungi, karena anak itu kan mengemukakan pendapatnya, lisan maupun tulisan, termasuk dalam bentuk demo tuh anak boleh. Dan itu adalah hak, ya karena ada di dalam konstitusi Republik Indonesia, pasal 28. Anak juga warga negara Indonesia yang berhak untuk dilindungi dalam hal dia menjalankan haknya ini. Jadi bukan dia dihadang, ya ketika belum sampai tempat demo dia dihadang, kemudian ditangkap, ya. Dan kemudian diperlakukan misalnya tidak sesuai dengan hak-hak anak, gitu ya. Nah kemudian juga mereka kemudian ikut mengalami ya ketika terjadi pembubaran masa aksi, kemudian ikut mengalami bentuk-bentuk kekerasan. Nah ini yang kemudian kita tidak melihat bahwa di dalam undang-undang perlindungan anak itu secara rinci disebutkan itu. Nah berharap bahwa peraturan kapolri misalnya itu kan demo tuh umum, tidak menyebutkan kalau demonya anak. Jadi berpikir bahwa anak nggak mungkin ikut demo. Ternyata faktanya anak-anak SMK ya, yang dulu mungkin disebut STM, ternyata ikut demo. Sejak 2019 tuh kasusnya banyak yang anak-anak mengikuti aksi demo. Begitu pun pada demo tahun 2024 ini, gitu ya. Jadi anak-anak ini kan berhak juga menentukan nasib bangsanya. Karena kelak pemimpin yang sekarang itu akan berpengaruh terhadap mereka. 15 tahun yang akan datang seperti apa perpolitikan kita. Bagaimana mereka misalnya selama yang berkuasa ini juga menemani haknya mereka sebagai warga negara. Baik itu hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas bermain, hak segala hak yang seharusnya mereka terima sebagai anak. Jadi tentu anak-anak ini kan punya hak ya. Nah itu dibicarakan cukup menarik gitu ya. Lalu saya juga menyampaikan bahwa harusnya memang ada dorongan dari KPAI untuk segera membuat Kapolri itu bikin peraturan ketika polisi berhadapan dengan aksi. Masa aksi yang masih berusia anak. Harusnya kan kalaupun ditangkap karena dia ini gunakan SPPA gitu. Ketika dia ditangkap, ditahan dan diminta keterangan ya gunakan SPPA juga gitu ya. Undang-undang sistem peradilan pidana anak. Sehingga penanganannya tentu di direktorat perlindungan perempuan dan anak gitu. Jadi berbeda dengan masa aksi yang orang dewasa gitu. Yang kedua adalah saya juga mendorong supaya KPAI ini ke Kemendibu Triste, ke Dinas-Dinas Pendidikan. Ya kalau ngelarang anak-anak atas nama melindungi mereka takut terjadi kerusuh dan lain-lain. Maka beri ruang mereka untuk mengemukakan pendapat. Misalnya di lingkungan sekolah ya oke boleh gelar deh aksinya di sekolah. Boleh orasi, bikin petisi, bikin surat yang bisa disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Itu menurut saya pendidikan politiknya justru disitu. Pendidikan demokrasinya untuk anak-anak juga harusnya disitu. Nah lalu narasumber yang kedua itu adalah Mbak Yuni. Mbak Yuni ini menyampaikan tentang sebenarnya lebih ke perempuan ya. Ternyata banyak sekali problem-problem yang dihadapi oleh perempuan. Baik itu dewasa maupun anak gitu ya perempuan yang masih berusia anak. Ini juga hal yang menarik dalam hal politik ya. Ini baik anak-anak maupun dewasa ternyata perempuan itu menghadapi juga berbagai macam merintangan. Dalam pemenuhan hak dia berpolitik. Nah yang mungkin menarik juga adalah temuan KPI yang disampaikan Ibu Silvana. Beberapa temuan terkait dengan peristiwa demo 2020-2024 ini. Jadi secara umum ini kan FGD ya. Jadi setiap peserta tentu menyampaikan pendapatnya. Kemudian saya juga sudah menyampaikan ya catatan yang bisa saja dilakukan oleh KPI. Segera berkoordinasi dengan KMD Butristek. Kemudian segera juga berkoordinasi ya dengan dinas-dinas pendidikan terkait. Kementerian agama gitu ya. Agar anak-anak ini tetap bisa mengopongan pendapat. Tetap bisa melakukan ikut serta dalam aksi demo. Tapi tetap terlindungi ya. Untuk itu maka mari kita beri ruang. Bukan ditutupi, bukan dibatasi, bukan dilarang. Tapi beri ruang yang aman buat mereka. Nah itu bisa dilakukan sebenarnya lewat aksi-aksi damai di sekolah. Jadi biarkan anak-anak mengeluarkan undek-undek dan pendapatnya. Tapi dengan cara yang bijak, damai kita sebagai gurunya akan mendampingi. Oke ya, ini beberapa catatan dari pertemuan itu. Memang kemudian setelah itu akan ada kelanjutan ya. Dari setelah makan siang, karena kemudian makan siang. Dan karena saya ada agenda lagi, saya tidak mengikuti setelah makan siangnya. Tapi saya sempat ngobrol sama anak-anak di anak-anak forum anak. Yang menjadi anggota forum anak. Dan mereka orang-orang anak-anak yang luar biasa. Yang memang ingin juga mengeluarkan pendapat. Tidak ingin juga dibatasi hak-hak mereka itu. Dan itu cukup menarik ya. Mereka menceritakan bagaimana situasi di sekolahnya. Oke ya, ini apa. Saya apresiasi KPAI atas FGD terkait dengan upaya akan mereka lakukan untuk pengawasan pilkada ramah anak yang akan digelar sebentar lagi. Pada November 2024. Semoga pilkadanya damai, aman, dan kita peroleh pemimpin-pemimpin yang amanah. Dan juga yang menegakkan konstitusi serta demokrasi. Oke, terima kasih. Komisioner KPAI yang lain, tidak semuanya dibatasi karena waktu yang memang terbatas. Tapi semoga mereka bisa hadir. Terima kasih dari Kementerian PBN-PA, ya kan? Dari tim Jambu Endah ya. Nanti masing-masing memperkenalkan diri gitu ya. Karena waktu sangat terbatas. Memperkenalkan diri untuk berpendapat. Tetapi kemudian, didengar pun tidak apalagi dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Jadi, seringkali kemudian, Anak. Anak-anak yang terlibat dalam satu kegiatan, apalagi dalam kegiatan perwisipasi politik, itu tidak tahu dia mengapain disipu. Tidak memahami konsekuensi dari mengapa mereka ada disipu, lalu konsekuensi dari keperlibatan mereka apa. Itu yang pertama. Alasan kenapa. Jurnalis perempuan dan keretaan risk politik seksual ditekan agar memberitakan apa yang tidak memberitakan. Jadi, para jurnalis perempuan itu polanya itu pola yang sensualitas. Kalau parumpan pembelahan melakukan demo atau melakukan, membiarkan tulisan kalau dia jurnalis, itu seginya tiba-tiba besok sudah ada di satu keksos, dia sedang nempel pada laki-laki lain yang dia bahkan tidak tahu. Atau dalam bentuk sensualitas. Atau dibilang memperkenalkan supir, dan lain sebagainya. Jadi, cara selangannya adalah selangkan integritas yang bernuasa fisikal. Atau integritas dirinya. Ketika pemilu atau pilkada, itu kan yang dibahas soal-soal yang sangat terkait dengan anak-anak. Pendidikan, kesehatan, Lalu, ketika kita orang dewasa ini, ini kan di Indonesia pemilu ini kan hajatnya orang dewasa. Bebasan bersekutnya itu ada. Dia mulai ekspo, dari mulai OSIS, dari MPK, tapi dalam peneraman kardisipasinya itu kadang di sekolah sendiri pun masih kurang. Karena kan aku juga berkomotis ya. Bahkan di OSIS pun sendiri, kita itu masih mengalami, dibatasi lah, tidak langsung dari bulu. Misalnya, misalnya nih, dalam pembentukan peraturan sekolah, atau misalnya kayak, peraturan sekolah mesti kan, tiada penampai atau apa gitu kan. Nah, di situ adalah, seharusnya mulitip dilibatkan kan, dari hal sesedenahnya itu adalah mulit dilibatkan. Dan itu juga salah satu sebenarnya untuk dasar dari partisipasi. Tapi, dari hal sesedenahnya itu aja, sekolah itu enggak menerapkan gitu. Sementara untuk yang tadi, case demo juga gitu kan. Itu adalah salah satu bentuk kayak, oh nih demo kesempatan kan rame nih. Gitu kan. Kamu-kami yang anak-anak kan bisa suka yang rame gitu, barang-barang gitu. Yaudah kita bareng aja gitu kan. Misalnya mereka mikir juga ya, bukan rame-barang ini, pasti aman lah gitu. Pasti aman lah. Itu pikiran dasarnya. Karena aku juga pernah pengen kemikiran, belum ikut gitu kan. Dulu pas, pas ada demo dalam, apa-apa gitu. Kayaknya waktu demo itu aku pengen ikut, dan akhirnya gak boleh gitu. Karena itu kan dibatasi oleh sekolah gitu kan. Bahkan sampai harus, mengirimkan live location ke guru gitu. Jadi katakan sebagian kemudian mempersalahkan orang yang kemudian mencoba pembela anak. Sebagian besar menyalahkan. Bahkan di dalam hal ini teman-teman pekerjaan anak, malah siwuk bicara soal. Ini mereka di eksploitasi oleh orang dewasa. Mereka dimanfaatkan oleh orang dewasa. Saya bilang, dalam satu korup, diskusinya sudah hot of context. Saya bilang, Anda gak perlu lagi bicara apakah dia di eksploitasi, atau di, di, di manipulasi oleh orang dewasa. Dimanfaatkan oleh orang dewasa. Gak perlu dibahas ini. Ini anak sudah di sana. Ada risiko di situ. Maka tugas negara melindungi dia. Bukan ke bukit. Jadi gak relevan untuk ngomong soal, ini dimanfaatkan oleh orang dewasa itu udah gak relevan. Dikerasi ya, tadi yang buta buru, buta warna, kecambihan di mecos, status kesehatan. Seberapa jauh, kita juga sudah tidak diskriminatif pada mereka yang kusta. Apakah kita tahu, orang-orang kusta itu begitu sekali gak minum obat itu kayak yang TBC. Jadi harus mengulang lagi dari awal. Padahal kayak di NTT, itu kadang obatnya bisa sangat terlambat. Sebagai bisnis-bisnis itu, itu tidak akan aku nanya. Ratusan, kasih itu luang. Boleh orasi. Boleh, loh, kasih. Kita tidak akan bisa membayangkan kita punya seorang anak seperti Greta Thunberg, kalau kita tidak kasih luang itu. Tahu kan Greta Thunberg yang... perubahan iklim. Yang pertama, mungkin, kalau di sekolah itu, sebenarnya kan pendidikan politik sudah dilakuin ya. Hanya dengan tahapan-tahapan, sebagaimana usia. Tapi yang paling gampang itu kan milih pengurus OSIS ya. Pengurus OSIS itu kan biasanya terbuka, terus ada dukung-dukungan, ada tim SES, terus ada orasinya, ada program-programnya. Jadi itu sebenarnya semua tahapan itu tahapan sebagaimana kalau kita milih pemimpin negara, memilih DPR, itu sebenarnya ada. Cuma mungkin, beda-beda di setiap sekolah ya, kehebohannya gitu ya. Kalau harusnya semaraknya itu dikenalinya, menurut saya pada tahap itu. Karena itu ada di level SMP, maupun di level SMA. Terus yang kedua, pendidikan Pancasila, kalau sekarang kan nama pelajarannya, udah ganti lagi nih. PMP, seperti tadi saya dengan Bu Silwan, kita kebagiannya PMP. Terus ganti PPKN, Tata Negara, PKN gitu. Kemudian terakhir sebenarnya namanya pendidikan Pancasila. Nah, saya sih ngeliat ya, kayak di, nama sekarang CP ya, udah berubah banget. capaian pembelajaran gitu ya. Itu memang ada materi tentang demokrasi. Tapi saya nggak yakin juga ya, guru-guru akan melakukan itu. Yang kedua, jarang juga guru tuh dulu aktivis gitu. Saya, saya itu ini banget ya sama, mungkin satu pengalaman aja ya, Dek. Jadi waktu itu, saya guru dan kepala sekolah kami terindikasi, menghambat semua kegiatan, dari sisi keuangan. Jadi uang osis yang sudah dianggarkan, itu tidak. Nah, pada saat itu, mereka, ceritanya tuh ngadu ke saya sebagai guru PKN, karena saya guru PKN. Dia ngadu, terus saya tuh nggak manasin, tapi saya mencoba mengajak dialog. Jadi saya bilang gini, apa indikasi yang kamu tangkap? Nah, oke ditulis. Terus sebenarnya korupsi itu apa? Karena tuduhan mereka kan langsung korup. Korupsi itu apa gitu? Lalu, apa dampak selama ini yang kalian rasakan? Jadi saya membangun dialog dulu. Setelah yakin, mereka saling bersautan, saling menguatkan, nah kalau udah yakin, mereka harus ngambil tindakan. Tapi saya nggak bilang suruh demo, nggak. Saya bilangnya gini, demo terakhir, kalau semua cara kamu yang lain, nggak. Jadi pendidikan politik itu sebenarnya, kan dia ngungkapin pendapat, itu sudah orang udah berpolitik. Punya kepentingan itu sudah berpolitik sebenarnya. Jadi ngerayu orang tua untuk nginjinin pulang lebih dari jam sekian. Itu sebenarnya kita sedang melakukan, tapi dengan pola-pola yang sederhana. sederhana. Oke ya, demikian. Jadi ini emang seru banget, tapi saya senang banget tuh ketemu dengan anak-anak yang aktif dalam forum anak nasional. Dan ini forum anak ini kan ada ya, mulai dari tingkat kecamatan, sampai kemudian tingkat kabupaten, dan juga provinsi. Dan mereka itu betul-betul yang aktif, dan ternyata mereka adalah orang-orang yang juga mengalami berbagai bentuk kekerasan. Jadi mereka juga ingin melawan sebenarnya bentuk kekerasan yang juga terjadi tidak hanya di lingkungan tempat mereka bermain, tapi juga pada lingkungan sekolah. Ini sesuatu yang menurut saya sangat berharga ketika bersama anak-anak ini, kemudian ngobrolin bagaimana pengalaman mereka menghadapi berbagai bentuk kekerasan. Baik itu kekerasan psikis, kekerasan verbal, maupun kekerasan fisik. Jadi ini sesuatu yang sangat menarik, disela-sela mengikuti FGD, FGD yang berbicara tentang pilkada ramah anak. Semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih.